Pengakuan Haikal sebagai anak biologi Soeharto dan hubungan klan cendana dengan PA212 ditulis oleh Anto Cahaya di SeaWorld.com Halo selamat datang di channel TV Jurnal bersama JJ Haikal Hasan bara salah satu tokoh persaudaraan alumni 212 yang sekaligus konon sebagai pendakwah atau ustad kembali membuat geger publik atas pengakuannya sebagai anak biologis dari Presiden ke-2 Soeharto selalu berusaha cari panggung, cara eksis agar terus mendesis berikut pengakuan yang bersengkutan kata Haikal mari kita awali dengan seteluh seikhlas-ikhlasnya doa kirimkanlah pahala dari seluruh bacaan-bacaan hari ini dan wabil khusus Al-Fatihah yang akan kita bacakan untuk ayah biologis dan ayah ideologis karena kita semua yang hadir di sini adalah anak-anak beliau kata Haikal sebelum membacakan doa tahlil di acara syukuran 100 tahun kelahiran Presiden ke-2 Soeharto di Masjid Agung Atin, Jakarta Timur, Selasa 8 Juni tentu saja konteks pengakuan yang dimaksudkan Babe tentu secara harfiah bukan berarti Presiden Soeharto ada hubungan khusus dengan ibunya Haikal Hasan lalu lahirlah Haikal Hasan yang kita kenal sekarang sebab face Haikal dominan ras dari Timur Tengah kok tak ada mirip-miripnya dengan pangeran cendana Tommy Soeharto sudah menjadi rahasia umum sejak awal kalau kelompok 212 disenyalir dekat dengan klan cendana dari beberapa foto yang beredar dan faktanya memang terbukti entah mengapa kelompok 212 masih saja terlihat eksis termasuk rangkaiannya dekat dengan beberapa tokoh seperti Prabowo Subianto saat Pilpres 2014 dan Pilpres 2019 sebagai pendukung berat dan juga sebagai pendukung militan Anies Baswedan saat Pilgub DKI Jakarta 2017 silam bahkan sampai sekarang hal ini tentu berbanding terbalik dengan Jokowi dan pemerintahannya yang saat ini menjadi musuh utama klan cendana mengingat beberapa kasus terkait aset negara dan hutang anak-anak Soeharto yang harus dibayarkan ke negara dan masih dikejar terus hingga sekarang maka tak heran jika para pentolan PA212 dan simpatisan seolah menjadi pengawal klan cendana pengawal dalam bentuk massa yang terorganisir dengan balutan agama sebagai tunggangannya lalu pertanyaannya mengapa mereka PA212 terlihat begitu sangat setia kepada klan cendana tentu saja ada simbiosis mutualisme saling menguntungkan diantara mereka untuk saling keterkaitan diantara keduanya dapat diasumsikan klan cendana butuh PA212 sebagai bemper perlindungan dan sarana kekuasaan sebagai anak-anak yang pernah merasakan kenyamanan saat bapaknya berkuasa selama 32 tahun di Republik ini sedangkan PA212 sangat membutuhkan klan cendana sebagai sumber penghidupan organisasinya juga sebaliknya sarana banking juga tentu saja di luar daripada itu klan cendana disinyalir masih memiliki banyak organisasi yang mengitari hanya saja kalau yang tunggangannya agama tentu lebih mudah menarik simpati pada umumnya organisasi keagamaan memiliki visi misi yang jelas dan mulia lebih besar prosinya ke sosial kemasyarakatan seperti halnya organisasi besar semacam NU, Muhammadiyah, LDII, dan lain sebagainya bukan digunakan untuk alat perlindungan dan kekuasaan menggunakan masa sebagai hukum jalanan dan menekan aparat atau pemerintah dengan pengerahan masa demo sampai berjelit-jelit menggerudu kantor kepolisian, pengadilan, juga kantor kepala daerah maka tidak menghirankan mengapa kelompok semacam PA212 yang berafiliasi ini sangat membenci pemerintahan Jokowi sebab aliran dana baik dari dalam dan luar negeri diberangus habis tapi mengapa masih hidup kelompok mereka? tentu saja sebab untuk aliran dana masih saja bisa dilakukan tidak mesti melalui rekening bisa lewat amplop tebal tapi setidaknya sudah banyak berkurang gaduhnya kelompok semacam ini sejak dulu kala sudah ada dalam versi yang lain dan akan terus ada atau orang sering menganalogikan dengan pereman berseragam dan mengatasnalakan agama sebagai tunggangannya dan peran para tokoh semacam rizik, haikal, bahar, dan lain sebagainya akan selalu dihidupkan kemudian bersinergi dengan tokoh-tokoh yang duduk di pemerintahan seperti Anis misalnya lalu terdapat pula anggota dewan, partai-partai politik, tokoh posisi yang berafiliasi dengan mereka jika dibedah satu persatu rangkaiannya sangat panjang akan tetapi muaranya akan menjadi satu yaitu sebuah kekuasaan sebagai ilustrasi yang paling nyata adalah saat pemerintahan SBY kurun waktu 2004-2009 selama 10 tahun organisasi atau kelompok semacam ini berkembang sangat pesat hal itu dikarenakan pemerintahan saat itu disinyalir melakukan pembiaran sebagai bentuk balas budi sebab mereka memiliki sumbang sihat atas kekuasaan yang telah diraih hal ini berbeda 360 derajat dengan pemerintahan Jokowi yang justru tidak membiarkan organisasi semacam itu bebas tumbuh dan berkembang organisasi tidak jelas dan jauh dari kata berkelas sebab dalam jangka panjang dapat merusak tatanan dalam berbangsa dan bernegara toleransi menjadi mati suri, anak bangsa saling berkelahi bagi yang tidak sepaham, dicacimaki apa jadinya jika terus dibiarkan begitu saja di bumi ibu Pertiwi bisa melahirkan generasi dan pribadi biadab yang jauh dari kata beradab dan berkelak mulia, teriak takdir kencang di jalan untuk menyerang ironis, demikian salam bagaimana menurut anda? silahkan tulis komen anda di kolom komentar like, subscribe, dan share di sosial media kalian artikel ini bisa anda lihat secara lebih lengkap di laman siwar.com terima kasih sudah menyaksikan channel TV Jurnal jangan beranjak dari layar smartphone anda karena ada narasi keren setelah ini SPYC Junjungan Kadrun dan karma Ahok yang mengintai dan tengah dijalani ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber Halo selamat datang di channel TV Jurnal bersama JJ Ahok mulai menjalani hukuman penjara pada 9 Mei 2017 setelah putusan dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Ahok di ponis 2 tahun penjara karena terbukti bersalah melakukan penodan agama atas pernyataannya soal Surat Al-Maidah 51 saat berkunjung ke Pulau Pramuka Kepulauan Seripu percayalah sebagai penutup jika kamu menzalimi saya yang anda lawan adalah Tuhan Yang Maha Kuasa Maha Esa saya akan buktikan satu persatu dipermalukan terima kasih begitulah kata Basuki Cahyapurnama atau Ahok kala 2017 silam pernyataan Basuki Cahyapurnama atau Ahok di persidangan 2017 lalu yang kembali viral kini kalimat Ahok yang menyebut satu persatu dipermalukan terbukti buktinya imam besar Front Pemila Islam Rizik Sihab ditahan terkait kasus pelanggaran protokol kesehatan bukan cuma itu saja FPI pun turut dibubarkan dan bukan itu saja beredar kabar mantan ketua HMI yang turut mendesak agar Ahok ditahan adalah salah satu korban kecelakaan pesawat Sriwijaya bersama dengan istri dan mertualnya hal yang sama juga dialami oleh Gus Nur penyidik Baras Krim Polri menangkapnya di kediamannya yang berlokasi di Kejamatan Pakis, Malang, Jawa Timur pada Sabtu 24 Oktober dini hari penangkapan terhadap Gus Nur dilakukan atas dugaan tindak pidana terkait menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap NU melalui akun Youtube Munjia Channel pada 16 Oktober 2020 silam pada saat itu mantan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono ikut menanggapi kasus yang mencerat Basuki Chayapurnama atau Ahok dalam pernyataannya yang menyinggung kasus dugaan penistan agama yang Ahok lakukan dalam pidato politiknya SBY mengatakan kasus tersebut cukup mengguncang publik dan membuat situasi sosial juga politik memanas ia mengatakan ucapan Ahok saat itu yang menyetir salah satu ayat Al-Quran merupakan isu yang sederhana kata SBY kasus tersebut dalam perkembangannya seolah dipolitisasi dan digeser untuk masuk ke isu kebenekaan dan sara akibatnya masyarakat di akar rumput bersih tegang dan membuat situasi sosial dan politik menjadi tidak kondusif Melansir dari Liputan 6 SBY mendesak Ahok di proses hukum terkait kasus dugaan penistan agama Bapak dari AHI itu sebelumnya sempat mengomentari kasus Ahok ketika itu SBY mengingatkan Polri agar jangan sampai negara terbakar terkait proses hukum kasus Ahok Kala itu ia juga mengingatkan aparat penegak hukum untuk mendengarkan protes masyarakat terkait kasus Ahok Ia juga meyakini unjuk rasa bakal terus terjadi jika protes tersebut diabaikan Menurutnya aksi unjuk rasa di banyak daerah itu terjadi karena protes mereka tidak didengar soal kasus Ahok Waduh kok ngancam ya? Anggota DPR fraksi PDIP Charles Sonris menilai pernyataan ketua memparta demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dianggap mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan Menurutnya sebagai tokoh politik dan mantan presiden SBY seharusnya berdiri di atas semua golongan dan menjadi penyejuk Karena itu terkait tudingan SBY yang menyebut ada kesan Ahok tak tersentuh dianggap tidak berdasar Ia pun menduga munculnya pernyataan tersebut semakin menunjukkan bahwa ketum partai demokrat itu tengah berupaya memanfaatkan momen demo 4 November untuk kepentingan pilkade DKI 2017 yang diikuti oleh anaknya Di sisi lain Kasus-kasus demokrat belakangan ini semakin mencuat dan semakin besar Konflik internal di tubuh partai demokrat masih belum surut Api mulai memercik setelah ketua mempartai demokrat, AHY menyebut tak ada gerakan pengambil alihan kepemimpinan partai KLB didilis serdang, digelar dan menunjuk Muldoko sebagai ketua baru versi KLB Mantan presiden SBY bahkan sampai angkat bicara soal klaim kepemimpinan ini Dan AHY melaporkan KLB yang dinilainya tidak sah ke Kemenkumham Tak mau kalah, Partai Demokrat Kumbu Muldoko menyerahkan dan hasil KLB yang telah digelar ke Kemenkumham sehari setelahnya Permasalahan ini seharusnya menjadi permasalahan internal partai dan diselesaikan oleh kedua belah pihak Tapi, hal ini malah melibatkan pemerintah menjadikan semakin keruh dan panjang Banyak juga tudingan yang menjerus dan memojokkan SBY Hal ini dikarenakan banyaknya komentar tentang pembatalan pemberangkatan haji pada 2021 Seperti halnya netizen yang juga berkomentar tentang penggunaan dana haji Pengguna Twitter at April Lagiaza menuding SBY pakai dana haji Rp38,5 triliun Dalam cuitannya, ia menuding SBY pakai dana haji untuk infrastruktur saat Ketua Majelis Partai Demokrat SBY menjabat sebagai Presiden RI Pemilik akun tersebut juga mengaku heran lantaran pihak yang disebutnya kadron itu menyerang Jokowi dan Menteri Agama terkait dana haji Padahal menurutnya, tidak sepesarpun dana haji 2021 dipakai oleh pemerintahan Jokowi untuk membangun infrastruktur Dalam cuitannya itu, netizen tersebut juga membagikan sejumlah gambar yang menuding SBY memakai dana haji untuk infrastruktur saat masih menjabat sebagai Presiden Fakta-fakta mencengangkan, terkuat, tertuju pada Demokrat dan SBY Hal ini seolah-olah memberi sinyal bahwa SBY mendapat karma dari Ahok Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar Like, subscribe, dan share di sosial media kalian Terima kasih sudah menyaksikan channel TV Jurnal Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.